Berita Persija, Persija Jakarta sangat beruntung mempunyai sosok pemain asing Maciej Gajos di dalam timnya. Terbukti Maciej Gajos mampu menjadi andalan dalam dua musim terakhir di Persija Jakarta. Maciej Gajos yang didatangkan di era Thomas Doll di musim lalu, kini sudah mulai bisa beradaptasi dan membantu Persija Jakarta. Terbaru, Persija Jakarta baru saja memanfaatkan kualitas Maciej Gajos dengan sumbangan gol yang dibuat di Liga 1. Mantan pemain Lechia Gedangs itu pun memberikan peringatan keras ke pelatih Carlos Pena dan semua rekan setimnya di Persija Jakarta. Menurutnya, para pemain harus lebih kerja keras lagi untuk bisa memutus puasa kemenangan Persija. Persija kini memiliki waktu berbenah cukup lama, tim asuhan Carlos Pena baru akan menjalani laga melawan PSIS pada tanggal 17 Oktober mendatang. Kami harus perbaiki dan kami harus kerja keras, seperti yang diketahui, Persija sudah tamerai kemenangan pada empat laga terakhirnya. Kemenangan terakhir Persija terjadi pada tanggal 24 Agustus lalu. Kala itu, Macan Kemayoran mampu mengalahkan Persis Solo dengan skor 2-1. Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, menyesali kegagalan timnya menang atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-7 Liga 1. Sungguh pertandingan yang sulit bagi kami sejak awal karena mereka mencetak gol di tengah pertandingan baru berjalan 7 menit, kata Carlos Pena. Di satu sisi, Carlos Pena juga menyesalkan pertandingan Persija PS-PSM berjalan dengan penuh keheningan. Maksudnya adalah tidak ada penonton atau supporter yang hadir, padahal Macan Kemayoran berstatus sebagai tuan rumah. Saya yakin pertandingan ini, dengan adanya para penggemar, kami bisa atau akan menjadi cerita yang berbeda. Saya pikir kami bisa mencetak banyak gol, tapi kami harus puas mendapatkan hasil imbang, ucapnya. Tentu saja, saya ulangi, kami tidak senang karena kami ingin menang 3 poin di setiap pertandingan, tetapi bangga dengan semangat tim saya, pungkas Carlos Pena. Lebih lanjut, Carlos Pena tak ingin terlalu menyalahkan anak asuhnya di laga melawan PSM. Menurutnya, pemain sudah menunjukkan yang terbaik di lapangan. Carlos Pena bahkan bangga dengan semangat yang dimiliki Hanif Syahbandi dan kawan-kawan. Pemain menunukkan semangatnya hingga laga berakhir imbang. Tentu kami tidak senang karena kami ingin menang setiap pertandingan. Terima kasih telah menonton!